Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi teman-teman dengan channel Dukun Mobil Nono ini kita baru saja dari pegang bubut baru saja membubutkan slinder head dikarenakan slinder headnya tersebut sudah cekung sehingga menyebabkan kompresinya itu masuk ke jalur air sehingga mesin panas air radiator cepat berkurang dan mobil tersebut adalah Penter Turing mobilnya ini permasalahannya kompresinya masuk ke jalur air ini datang jauh-jauh dari cepu untuk memperbaiki kompresi yang masuk ke jalur air jadi ketika di stutter ini mesinnya ngebros dari tutup radiatornya dan keluar gelembung-gelembung udara terus mengakibatkan tekanan di radiator dan sistem pendinginannya itu kepenuhan dengan udara kompresi sehingga air radiator cepat habis terus reservoir tidak bisa terhisap ke radiator dikarenakan slinder headnya itu sudah seperti ini slinder headnya celong dalam seperti ini makanya kemarin kompresi masuk ke sini ini kompresinya masuk ke jalur air masuk ke jalur air jadi ini harus diratakan lagi seret halus rata celongannya ini harus hilang dulu selamat menikmati 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 Kepada saya Kalau senderheadnya itu dibubut Apakah Menjadi tipis dan bagaimana Nanti dengan pakingnya Jangan-jangan nanti kompresinya akan meningkat Jadi seperti itu pertanyaannya banyak yang seperti itu Nah teman-teman Ini saya sedikit Memberikan gambaran Bahwa mesin diesel itu Proses pembakarannya kan Melalui tekanan kompresi ya Jadi kompresi yang dimampatkan Temperaturnya menjadi naik Sehingga mencapai titik bakar Selanjutnya semprotan itu Dilepaskan Jadi semprotan solar Oleh nozzle itu dilepaskan pada saat Puncak kompresi Pada temperatur panas tersebut Sehingga Solar tersebut menjadi terbakar Bersama dengan udara Jadi prosesnya seperti itu Jadi kenaikan tekanan kompresi itu Kepada mesin diesel Untuk dibubut seperti ini Itu kenaikannya sangat kecil sekali Karena apa? Karena Membubutnya itu juga tidak banyak Paling sekitar Ini tadi maksimal Sekitar 0,2 2 mm Nah otomatis yang Agak menjadi dangkal adalah Ini Klapnya itu menjadi agak Lebih dangkal Nah Apakah tersebut Hal tersebut aman Masih aman Jadi Walaupun ini agak dangkal sedikit Ini tidak akan terjadi tumbukan Dengan sehernya Karena sesungguhnya Terjadi overlapping Itu tidaklah sampai Menjorok Melebih Ini Melebih Ini Jadi kalau ini pada proses kerja Terjadinya overlapping Overlapping itu adalah Geraan katup pada saat Katup hisap Katup buang itu mulai Menutup Katup hisap juga mulai Akan membuka Itu Posisinya Itu agak saling membuka Dikit Itu tidak sampai Melebih tonjolan ini Jadi otomatis Seker tidak akan tumbukan ya Sudah diperkirakan Jadi walaupun di scrub 0,2 Itu masih aman saja Terus tekanan kompresinya bagaimana Kompresinya tidak akan meningkat Dengan drastis Karena cuma sedikit sini Cuma Dikit banget Jadi Walaupun meningkat Tekanan kompresinya Itu tidak menjadi masalah Untuk mesin diesel Beda dengan mesin bensin Dikarenakan apa Dikarenakan Kompresi tersebut meningkat Malah akan menyebabkan Panas Pembakaran yang lebih Jadi Malah lebih terbakar lah Istilahnya Jadi tidak masalah Tapi ini peningkatan kompresinya Cuma sedikit sekali Kalau Kalau Bensin diesel Karena Retak luang bakar itu Tidak di silinder head Tapi di dalam Seher Untuk panter 25 Ini panter 25 ya Kebetulan Kebetulan ini Panter 25 Jadi Untuk Ruangnya Yang lebih dangka Ini Sedikit ya Dangkanya Tidak menjadi Dangka banget Ini tidak akan menaikan tekanan kompresi Signifikan Jadi kalau diukur Ini tidak akan Melebih setengah bar Kenaikan tekanan kompresinya Karena pembutuhan ini Jadi masih aman Jadi kalau Tekan kompresi diesel itu 28 Ini tidak akan menaik Menjadi 29 Oke Karena apa Karena Ruang bakarnya Berada di Seher Contohnya Ini Karena ruang bakarnya Diesel Panter Itu ada di dalam Seher ini Jadi walaupun dikepras Sehernya Selagi Klepnya Tidak akan bertumbuhkan Dengan seher Itu masih aman Aman saja Dan Tidak mempengaruhi Perbandingan kompresi Untuk mesin diesel Karena apa Karena Ruang bakarnya itu Berada di dalam Seher seperti ini Terus ada lagi Yang kemarin Yang berpendapat Bagaimana Kalau Selinderatnya Didobel Pakainya Misalnya begini ya Ini selinderatnya Didobel Misalnya Didobel seperti ini ya Nah ini kan Selinderat ini kan Pakainya kan Setebal ini Kalau didobel Otomatis nanti Ruangannya ini Menjadi lebih Dalam Sama Sama Bloknya itu Menjadi lebih dalam Karena ini Tebalnya Double Nah Kalau Sampai tebalnya Double ini Ini akan merenungkan Tekanan kompresi Dengan drastis Karena Perbandingan kompresinya Akan menurun Jadi Tekanan Kompresi itu Tidak menjadi padat lagi Terus efeknya apa Efeknya Bisa jadi Mobil diesel tersebut Kompresinya menjadi Seperti mobil yang Agak ngobos Jadi berkurang Semisal Tekanan kompresinya 28 Karena didobel Pak Tekanan kompresinya Menjadi turun Menjadi 25 Nah itu akan merugikan Jadi Mendobel Pak pada Mesin diesel Itu adalah Salah besar Karena menurunkan Tekanan kompresi Jadi Dislap Tetap aman Asalkan Clap Jangan sampai Bertumbukan Dengan Sakernya Nah Terus Tentu saja Berbeda Apabila Yang dislap Tersebut adalah Mobil bensin Ini contohnya Ini adalah Mobil bensin L300 Bensin Nah Mobil bensin Itu ruang bakarnya Berada di silinder head Seperti ini Nah ini ruang bakarnya Di sekernya itu Kadang ada cekungan Jadi ruang bakarnya Itu ada dua Ada Kalau ada dua Ada di silinder head Terus yang di Saker itu Biasanya Tempat Gerakan katup Biasanya Ada cekungannya Dikit Bagian katupnya Biasanya Nah Jadi ruang bakar Utamanya itu Ada di silinder head Seperti ini Nah Kalau silinder head Itu dipapras Sameda Dipapras Seteba paking Nah otomatis Ruang ini menjadi sempit Ruangannya ini menjadi sempit Akhirnya tekanan kompresinya Akan naik Nah Padahal untuk Mobil bensin Itu tekanan kompresinya itu Kalau sampai naik Itu mengakibatkan Bensinnya Semisal premium ya Kalau dulu Ini mobil Jaman mobil lama Kan Bahan bakarnya masih premium ya Belum pertama Premium itu Karakternya kan Lebih mudah terbakar Apabila terkena panas Yang berlebihan Jadi misalnya Gini Tekanan kompresi itu Berlebihan di Atas kemampuan Premium tersebut Menahan tekanan kompresi Jadi Ketika Campuran bensin dan udara tersebut Dikompresi oleh mesin ini Dengan perbandingan Tekanan kompresi yang menjadi naik Untuk mobil bensin Karena dipapras Nah Sebelum mencapai Kompresi maksimal Bensin tersebut terbakar Dengan sendirinya Akibatnya timbul Knocking Kretek-kretek-kretek gitu Nah itulah Kalau bensin efeknya seperti itu Jadi makanya Untuk mobil sekarang itu kan Perbandingan kompresinya kan tinggi-tinggi Jadi Seperti Avanza Yang lebih Yang baru-baru Itu kan Tekanan kompresinya kan tinggi Makanya Kalau untuk mobil baru sekarang Sudah tidak bisa dipakai Mesin Eh Ban bakar Yang seperti itu Yang seperti jenis premium Kadang bertelit juga sudah bisa Contoh lagi yang lebih 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 Banyak dijumpai itu Lebih nyata itu adalah Grand Livina Grand Livina itu Kalau dipakai Premium Itu klitik-klitik Tapi kalau pertamak Dia enggak Karena apa Karena premium tersebut Tidak mampu menahan Tekanan kompresi Punyanya Livina Jadi seperti mobil ini Yang L300 Bensin ini Sandernya ini dipapras Mungkin dia sudah tidak bisa pakai Pertalit lagi Karena Pertalit tersebut Terkompresi meladak Dengan sendirinya Makanya Kalau Untuk mobil sekarang kan Itu kan sudah Enggak ada ya premium Enggak ada premium Tidak kan mobil-mobil jadul Itu kan Ban bakarnya premium Nah pada saat mobil jadul tersebut Ban bakarnya premium Kompresinya tidak tinggi Jadi ketika Sandernya itu dipapras Itu Dia sudah tidak bisa Pakai premium lagi Jadi harus Pertalit Atau di atasnya Tapi Nah berhubung sekarang itu Premium sudah ada Yang ada pertalit dan pertamak Itu Sebenarnya ada langkah Yang bagus Untuk mobil Bensin ya Seperti kijang Seperti Suzuki Cherry Itu Alternatifnya Bisa Diseser Sunderhead nya Karena Apabila tidak diseser Sunderhead nya Terus memakai Pertalit Itu Terkadang hasilnya Tidak akan maksimal Karena apa Seperti yang saya kata-kata Tadi Oktan nya itu kan Oktan tinggi Itu kan Gambaran Nyatanya kan Dia lebih mampu Menahan Tekanan kompresi Tapi daya bakarnya Itu tidak Wush Seperti Seperti Premium ya Jadi Untuk mengantisipasinya Mengimbangnya Mobil-mobil Bensin sekarang Mobil-mobil jadul Yang dipakai sekarang Karena sekarang Sekarang itu Sudah tidak ada premium Adanya Pertalit sama Pertama Itu Sunderhead itu Dipapras itu Lebih bagus Karena apa Nanti menjadi Sesuai Antara Kebutuhan Kebutuhan Tekan kompresinya Pertalit Atau pertama Tersebut Sehingga Menjadikan Mobil itu Menjadi Lebih Bertenaga Dan Menjadi Lebih Jadi itu Bedanya Antara Bensin Dan Diesel Teman-teman Makanya Alternatif Alternatif yang Sekarang Untuk Mobil-mobil jadul Seperti Kijang Bensin Itu Bisa Meningkatkan Tenaganya Dan Meningkatkan Irit Iritnya Efisiensinya Itu Bila Sunderheadnya Dipapras sedikit Itu Tekan kompresinya Naik Sehingga Menjadi Sesuai Dengan Bahan Bagar Yang Sekarang Teman-teman Jadi Gambarnya Seperti itu Kalau Untuk Mobil diesel Dipaprasi Sunderheadnya Itu Tidak Meningkatkan Tekanan Kompresi Tapi Kalau Bensin Itu Sangat Meningkatkan Karena Retak Luang Bakarnya Itu Berada Di Sunderhead Tersebut Oke Teman-teman Demikian Sekilas Informasi Dari Kami Semoga Ini Bisa Bermanfaat Kokus Serbual Shikơi